Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin request atau juga menghimbau kepada teman-teman agar jangan nge-troll atau juga nge-bully siapapun pemain dari Timnas Indonesia U19. Karena yang saya perhatikan, perkembangan di social media sejak semalam sampai siang hari ini banyak sekali diantara teman-teman yang nge-bully arkan kakak. Bahkan membuat memes yang saya pikir tidak wajar ya. Dan saya harapkan teman-teman menghentikan semua ini. Karena gak boleh juga kita memberikan tekanan kepada para pemain muda kita yang berjuang habis-habisan bagi Timnas Indonesia. Dan saya pikir bagi arkan kakak performanya tidak berkembang karena memang dia bermain dengan beban yang sangat besar. Dan saya harapkan dia bisa belajar dan juga berlatih lebih keras agar dia bermain jauh lebih baik lagi. Karena memang usianya juga masih muda ya, baru berusia 16 tahun loh teman-teman pemain ini. Jadi kita jangan mau berikan dia tekanan mental. Nanti gimana caranya arkan kakak bisa berkembang. Kan pemain ini juga mencetak dua gol ya di PLU U17 lalu. Dan saya juga mau berikan kritik kepada arkan kakak. Tapi kan saya juga tidak mau berikan kritik secara sarkas. Gak boleh seperti itu nanti. Yang saya khawatir terkena juga nih mentalnya pemain muda ini kan. Memang dia bekerja keras di atas lapangan. Tapi dia tidak bisa bekerja secara cerdas. Nah saya harapkan nanti dia bisa belajar dan juga bisa berkembang menjadi pemain yang jauh lebih baik. Karena kita butuh juga pemain seperti arkan kakak yang kita tahu posisinya ada di striker. Dan arkan kakak kan juga adalah pemain yang sebetulnya sudah mulai mendapatkan menit bermain di level klub. Ya kan bersama Persisolo walaupun gak banyak. Nah setelah piala AFF muncul bagai banyak ya. Ini bagaimana Ravan ini bisa diambil di timnas senior. Karena ketika kita sedang kesulitan untuk mencari striker seolah pemain yang ada di depan. Maka dia tampil oke bersama dengan U19. Banyak yang bilang kalau boleh diangkut ke timnas senior di bawah STY. Ravan sendiri berbicara dalam press conference bahwa dia mungkin senang kalau dipanggil tapi ini step by step. Dia bisa menunggu. Dan kesempatan itu memang terasa sangat sus. Karena dia akan persiapkan juga di piala AFC U20 pada bulan September. Dimana akan bertarung dengan tim burles dari sana ada Maldives, ada Yaman. Kita juga bagi tuan rumah. Dan ini jadinya akan membutuhkan konsentrasi. Karena kita akan bermain di bulan September juga di tanggal 5 dan tanggal 10 untuk tim senior ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 sampai 29 September di U20. Jadi memang sulit bagi dirinya untuk bisa bermain di dua kesempatan beredah ya. Dia mungkin merasa terhormat, sangat senang, tersanyung kalau memang dipanggil di tim senior. Tapi dia merasa saatnya sekarang untuk tetap fokus juga di tim U20 ini. Karena targetnya ada di sana sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh, dikatakan oleh Intas Afri dalam press conference. Bahwa target yang sesungguhnya adalah bisa lolos dari grup kualifikasi untuk piala Asia ini. Yang nantinya putaran final akan berlangsung di Cina. Itu yang menjadi. Tapi sekarang ini bonus yang luar biasa ketika menjadi juara di piala AFF atau di ASEAN Cup U19. Makanya Ravan sudah mengatakan bahwa dia tetap akan fokus di U20. Boleh-boleh saja kalau memang dia dipanggil di tim senior, semua tergantung dari coach East juga bagaimana. Tapi dia kan sangat dibutuhkan tenaga dia di U20 nantinya. Karena itu adalah ajang setelah kita lolos ke Cina. Dari 10 grup yang akan tersedia dengan 5 runner-up terbaik yang bergabung dengan Cina. Itu kesempatan 4 tim nantinya akan berpeluang lolos ke Piala Dunia yang 2025 untuk U20. Makanya Ravan tentunya akan berkonsentrasi di sana untuk membawa tim Indonesia yang bisa lolos ke Piala Dunia yang U20. Bisa jadi kakak seperti turamen sebelum Piala Dunia. Tapi kan kita nggak fair untuk menilai kakak bermain bagus terus. This kakak baru 16 tahun atau 17 gue nggak tahu berapa. Kelahiran dari 2007 ya. Belum 17. Belum 16 tahun. Jadi nggak fair. Maka dari itu gue nggak kritik kakak sama sekali di final pas dia masuk. Walaupun netizen bahkan komentator bilang lari kakak lari kak. Nggak gue bahas sama sekali di mana-mana. Karena untuk gue lu masih terlalu muda wajar. Justru pada saat lu bermain jelek. Nah sekarang tugas lu untuk bangkit lagi. Kalau lu mau jadi profesional. Karena sekali lagi ini aset negara. Makanya gue agak bingung kok yang udah dulu-dulu dibahas lagi. But sekali lagi that's okay. Ini pendapat orang kita harus hargai. Tapi kan ini seperti kepingan terakhir nih dalam teka-teki atau puzzle Shin Taeyong. Yang sekarang sedang menjadi striker untuk timnas senior ya kan. Dan jika saya tidak salah Shin Taeyong yang sebelumnya bertemu Jan Stravan di Belanda loh. Jika saya tidak salah ya. Nah ini yang saya mendapatkan informasi. Nggak tahu ini bener atau enggak. Jadi bisa juga ada campur tangan Shin Taeyong juga untuk memilih Jan Stravan. Nah saya nggak tahu ini bener atau enggak ya. Saya jadi nggak mau gegabah juga gitu. Saya harus cek lagi nih informasi ini. Tapi kan ya pada intinya ini striker yang memang bisa melakukan penyelesaian akhir. Bisa juga nanti Shin Taeyong melirik dia untuk timnas senior. Tapi jika teman-teman menanyakan kepada saya. Bung Binder inginnya Jan Stravan bermain untuk timnas senior atau bermain untuk timnas U19 dulu. Saya memilih agar Jan Stravan bermain untuk timnas Indonesia U19 dulu. Biarkan dia berkembang. Ya kan biar dia berkembang di dalam tim ini. Karena timnas Indonesia U19 juga punya target yang besar. Pertama-tama harus lolos ke PLA SEU 20. Kedua harus lolos ke PLA dunia. Tapi seandainya memang timnas Indonesia senior kita tidak mendapatkan striker baru. Dan Shin Taeyong memang memilih untuk memanggil Jan Stravan. Ya nggak masalah juga. Tapi kalau bisa jangan di-force. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya. Sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia U19, Jens Raffen berbicara tentang peluang bergabung dengan tim nasional senior. Jens mengaku masih ingin berproses terlebih dahulu sebelum naik level. Jens Raffen baru saja berhasil membawa timnas Indonesia U19 juara piala AFF U19 2024. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak gol penentu kemenangan dalam laga final melawan Thailand U19 1-0 di Stadion Dolora Bungtomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin tanggal 29 Juli 2024 lalu. Satu gol itu membuat Jens genap mencetak 4 gol di turnamen tersebut. Performa menjanjikan dari pemain Dordreh U21 membuatnya disebut layak masuk timnas Indonesia senior. Jens mengatakan tidak mau menutup kesempatan jika ditawarkan bergabung dengan timnas Indonesia senior. Namun demikian, pemain yang memiliki garis keturunan Yogyakarta itu mengaku masih ingin berproses di timnas Indonesia U19. Tentu sebuah kehormatan jika bisa masuk ke dalam squad senior, kata Jens Raffen di Jakarta, dikutip pada Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tapi untuk sekarang saya fokus terhadap tim ini, saya akan berproses langkah demi langkah, dan saya saat ini bisa tampil baik dan berharap bisa untuk terus konsisten dan mencetak banyak gol di sini, sambungnya. Jens berharap perkembangan bersama timnas Indonesia U19 membuatnya matang ketika bergabung tim senior. Dia menegaskan, saat ini fokusnya adalah membantu timnas Indonesia U19 terus berprestasi. Karena jika nanti sudah waktunya tiba untuk bergabung bersama timnas senior saya akan siap. Jadi sekarang saya harus fokus bersama timnas U20, tutupnya. Berita selanjutnya, Arhan KK dihujat publik, Indra Syafri pasang badan. Pemain timnas Indonesia Arhan KK menuai hujatan dari publik usai gelaran piala-piala AFF U19. Pasalnya selama tampil di piala AFF U19 2024 Arhan KK dinilai tidak menunjukkan performa apik. Arhan KK yang awalnya diandalkan sebagai penyerang oleh sang pelatih hanya mampu mencetak satu gol sepanjang laga. Tak heran jika di akhir sisa laga, Indra Syafri lebih mengandalkan pemain naturalisasi Jens Raffen di lini depan. Beruntung, keputusan Indra Syafri berbuah manis untuk kemenangan timnas Indonesia U19. Penampilan Arhan KK yang dinilai buruk publik memunculkan serangan kritik terhadap pemain berusia 17 tahun itu. Atas aksi publik tersebut, pelatih Indra Syafri pasang badan membela anak asuhnya. Menurut Indra, aksi publik dalam mengkritik Arhan KK tidak dapat dibenarkan karena cenderung menghujat. Indra menyatakan wajar bila pemain usia muda memiliki fase turun dan naik dalam penampilannya. Menurut Indra, publik pecinta sepak bola seharusnya justru membesarkan hati pemain untuk memotivasi. Indra Syafri menambahkan bahwa jika publik ingin menghujat pemain karena dinilai tidak memberikan penampilan terbaik, maka orang yang pantas disalahkan adalah dirinya sebagai pelatih. Mohon saya yang dibuli, jangan pemain saya. Kasihan, Arhan kakak baru usia 17 tahun, ungkap Indra dalam wawancara di Jakarta. Kasihan gak sama anak-anak usia 17 tahun. Tambahnya, Indra meminta publik untuk tidak menghakimi pemain yang dinilai kurang perform. Ia pun menilai akan lebih baik jika publik menghujat dirinya dibanding pemain. Kalau saya sudah hatam dibuli, silakan mau buli apa, paling-paling dosa saya berkurang, ujarnya. Jadi saya mohon jangan pemain saya yang dibuli, ujarnya. Hujatan publik kepada Arhan kakak berawal dari aksi selebrasi golnya di Laga Piala Dunia U17 2023. Saat itu Arhan kakak melakukan joget trend Terminator usai melesakkan gol ke gawang lawan. Namun rupanya selebrasi itu dinilai berlebihan oleh banyak warganet. Akibatnya hingga kini Arhan masih kerap dihujat publik, terutama melalui media sosial. Menurut Indra Syafri, hujatan publik secara tak langsung memengaruhi penampilan Arhan kakak di lapangan, terlebih di usianya yang masih muda. Indra Syafri sangat menyayangkan aksi warganet terhadap Arhan kakak dan berharap hujatan publik terhadap pemainnya itu dapat berhenti. Berita selanjutnya, media China sindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia, gara-gara banyak naturalisasi pemain. Media China, Sohu, sindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Penyebabnya, ada banyak pemain naturalisasi asal Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia. Ya, PSSI menggenjot program naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Belanda, diantaranya ada Tom Haye, Nathan Chuaon, Rafael Struik, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi lainnya. Kondisi ini jadi sorotan media China jelang pertemuan timnas Indonesia melawan China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim diketahui tergabung di grup sama, yakni grup C, bersama Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Media China pun menilai timnas Indonesia punya ambisi besar untuk bisa lolos keputaran final Piala Dunia 2026. Bahkan, ambisi itu dinilai lebih besar dari rival lainnya, seperti Bahrain. Soha memiliki pandangan itu karena melihat kondisi skuad timnas Indonesia yang makin kuat saat ini. Mereka menyebut timnas Indonesia sudah meningkatkan skuadnya di segala posisi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media China, Sohu, dikutip Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, back dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, sambungnya. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan bertandang ke Arab Saudi. Laga itu akan digelar pada tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, China akan menantang Jepang pada tanggal 5 September tahun 2024. Pertemuan timnas Indonesia melawan China sendiri akan digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. China akan main di kandangnya lebih dahulu dalam laga tersebut. China akan menantang Jepang pada tanggal 15 Oktober tahun 2024.